Intro Askas sebut dedinya ada di neraka, Nikita Mirjani perjelas naluri anak Buah hati yang nyeletuk, dedinya ada di neraka, begini reaksi Nikita Mirjani Kisruh perebutan hak asuh anak antara Nikita Mirjani dan mantan suaminya Sajad Ukra masih hangat di perbincangan netizen di Jagadmaya Belum lama ini, Nikita Mirjani mengunggah video percakapan dengan anaknya Aska Rakila Ukra tentang keberadaan sang ayah Aska mami mau tanya, sekarang dedi Aska ada di mana? Tanya Nikita Mirjani kepada anaknya Dan Aska menjawab, di hell atau neraka, ujar Aska Lebih lanjut, Nikita Mirjani berdali, jika itu murni, ucapan buah hatinya tanpa diajari siapapun sebelumnya Maaf, naluri anak bicara, gak ada yang ngajarin, ini murni, dari nurani Aska Dedinya Aska udah gak ada lagi di bulan, tapi udah ada di hell, disiksa, kata Nikita Mirjani Tak berselang lama, postingan Nikita Mirjani itu pun menuai ragam reaksian netizen di media sosial Mantan suami Nikita Mirjani, Sajad Ukra, kembali membuat heboh di kelangan publik Setelah saling sindir dengan Nikita Mirjani, suami dari Medina Mosa tersebut menyeret nama Fitri Salfuteru dan Honan Paris Hutapea Setelah dibocorkan Nikita Mirjani dalam akun Instagramnya, Sajad Ukra menyebut Honan Paris Hutapea adalah seorang germo Ada pun rakaman yang diunggah Nikita tersebut, akhirnya terdengar ke telinga Honan Paris Tak terima dikatakan germo oleh seorang Sajad Ukra, Honan Paris langsung melapor kepada Kapolda Metro Jaya Kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro, mohon dicek, mohon diperiksa media sosial yang sudah viral di mana-mana Di mana ada suara oknum orang asing dalam bahasa Inggris yang suaranya yang katanya sangat menghina instansi kepolisian RI Dan juga sangat melecehkan negara Republik Indonesia yang berdaulat Tolong segera dicek media sosial agar segera disidik termasuk orang-orang yang terdekat di sekitarnya yang membantu Kata Honan Paris Kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro, mohon dicek, mohon diperiksa media sosial yang sudah viral di mana-mana Di mana ada suara oknum orang asing dalam bahasa Inggris Yang suaranya, yang kata-katanya sangat menghina instansi kepolisian RI Dan juga sangat melecehkan negara Republik Indonesia yang berdaulat Tolong segera dicek media sosial agar segera disidik termasuk orang-orang yang dekat di sekitarnya yang membantu Demikian juga kepada Bapak Direktur Penindakan Imigrasi Agar segera dicek paspor kedatangan dan dicegah tangkal atau melakukan tindakan sesuai dengan kemigrasian Orang asing, sangat orang asing, sangat mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat-sangat menyakiti hati bangsa Indonesia Salam Honan Paris Nah, bagaimana menurut tempat kalian, sahabat peninformasi? Silahkan komen di bawah Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!